Intro Selamat siang para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ya ternyata diagram perolehan suara hasil serekam dari KPU ternyata hilang begitu kan Diagramnya hilang, semua data hasilnya hilang, ada apa ini? Ini mencurigakan sekali, bisa saja ini tanda-tanda ketidaksiapan KPU hari ini begitu kan ya Menghadap pemilu, anggaran triliunan tapi nyatanya seperti ini begitu kan Itu uang rakyat begitu kan Ini setidaknya KPU ini seolah-olah ada apa begitu kan ya Kok bisa diagram perolehan suara serekam mendadak hilang? Apa tanggapan dari KPU begitu kan? Kalau memang KPU beralibi bahwa akan menunjukkan hasil sesuai kenyataan begitu kan Tapi kenapa kok semuanya hilang? Nah itu yang harus kita selidiki, mencurigakan ini Tanda-tanda ini ketidaksiapan KPU Ini bisa saja data berubah bisa saja dengan apa namanya Sekarang ini di detik-detik akhir siapa yang menang bisa saja Siapa yang bisa saja kalah atau yang kalah bisa saja menang Kita lihat saja disitu begitu kan ya Mari kita lihat kalau memang teman-teman masih kurang percaya terkait dengan adanya Hasil hitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden Diagramnya sudah tidak ada lagi Grafiknya sudah tidak ada lagi Coba dari Aceh Ini tidak ada lagi disitu Datanya sudah tidak ada Lantas gimana mau melihat begitu kan? Jangan-jangan nanti ada partai yang kemudian lolos Bisa saja begitu kan ya Pilek yang kemudian tidak lolos bisa seolah Lihat saja ini mana hasilnya dari Aceh Barat Tidak ada hasil sama sekali disitu begitu kan Artinya apa kalau kita melihat dengan data-data seperti ini kosong Si rekap sudah tidak ada Si satu sudah tidak ada begitu kan Hasil sinya sudah tidak ada Lantas apa yang harus kita lakukan? Nah ini yang menjadi pertanyaan penting kepada KPU Kenapa semuanya harus kosong? Apakah masyarakat harus mengecek ulang? Kenapa tidak sekalian begitu kan ya Ada pemilihan ulang Kalau seperti ini jadinya begitu Coba cek dari DPR ya Juga hilang semua begitu kan Jadi ada apa kok sampai segitunya begitu Mengerikan sekali begitu kan Padahal 58% itu dikategorikan sudah menang Jangan-jangan ada partai yang ingin lolos ke parlemin Ya nanti ya kita lihat saja Alibinya dari KPU tidak masuk akal semasa sekali Tidak masuk akal Kenapa harus hilang semua ini begitu kan Ya ini sudah menunjukkan tanda-tanda apa Dugaan-dugaan apa begitu kan Maka yang terjadi selama ini kita lihat saja di masyarakat begitu kan ya Breaking news ini sudah nyampe ke seluruh Indonesia begitu Dan bahkan ini menjadi trending begitu kan Ini ketidaksiapan KPU hari ini Benar-benar apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Mahfud Ya bisa saja ini bobrok begitu kan Nah kalau sudah seperti ini hilang semua tidak bisa Bisa mengakses tapi datanya tidak ada Ya percuma disitu begitu kan Ya hati-hati ya dimanapun kita berada Terutama para caleg Yang kemudian yang lolos dan yang tidak lolos Ya kita lihat saja disitu begitu kan Jangan-jangan Anda yang lolos Yang tidak lolos disitu bisa lolos begitu kan Ya kita lihat saja kita cek bersama Karena alibinya dari KPU tidak masuk akal menurut saya begitu kan Maka hasil hitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden itu tampilkan disini diagramnya Hasil berapanya begitu kan Ya tiba-tiba KPU sudah blank disini begitu Nggak tahu ini hasilnya dari mana Apakah publik masih mau mengakses bagaimana manualnya dan sebagainya begitu kan Kalau pada hakikatnya ingin memperbaiki sistem ini Seharusnya tidak se-apa namanya Tidak seharusnya menghilangkan hasil-hasil atau diagramnya disitu begitu kan Jadi ini sudah benar-benar ketahuan begitu kan Ya sekarang ini ya masyarakat Indonesia bisa melihat bagaimana Nuansa-nuansa politik hari ini begitu kan Maka sampai hari ini masih muncul spekulasi begitu kan Sana-sini sana-sini begitu Kenapa kok hilang dan sebagainya begitu Ini salah satunya ya Breaking news ya Apa hasil penghitungan suara berupa pikat atau diagram dan angka presentasinya hilang dari web pemilu di 2024 Silahkan cek sendiri kalau tidak percaya Anonsmennya pilpres tinggal beberapa hari lagi Tapi hasil perhitungan suara di link KPU hilang Banyak ini menjadi trending disitu begitu kan Pencuri tidak akan masuk lewat pintu yang dijaga satpam Jadi TPS-TPS akan aman Yang harus dicurigai justru saat penghitungan atau input di KPU hilang 0 Satu saja ya menjadi 10 juta Ini yang seharusnya kita amati betul begitu Sangat-sangat fatal hari ini begitu Mengapa? Karena anggarannya begitu banyak Tapi tiba-tiba hasil sistemnya kok seperti ini Ini yang seharusnya kita amati betul disitu begitu kan Jadi artinya apa? Masyarakat kita kawal KPU ini Nampaknya bagi kami adalah sangat-sangat mencurigakan sekali Kenapa kok sampai hilang data-data dari hasil ini semua begitu kan Kenapa kalau ingin ada perbaikan kenapa Apa namanya harus menghilangkan data dan sebagainya Ini benar-benar sudah ketahuan begitu kan ya Breaking news hasil perhitungan suara hilang semua di atus Di situs KPU si rekap ya Kita lihat saja Bahkan ini alibinya dari apa namanya Dari KPU ini Diagram perolehan suara dalam si rekap mendadak hilang KPU mengatakan kini hanya tampil bukti autentik katanya begitu kan ya Dalam artian apakah dalam segi manual Apakah ini kita akan buktikan dalam segi manual Apakah sekarang ini kita buktikan di depan kita harus menunjukkan manual Nah itu yang seharusnya kita tunjukkan bersama Ini mulai ketar-ketir takut kalah mereka begitu kan ya Diagram si rekap ya tiba-tiba hilang Jubir tim nasamin tunjukkan ketidaksiapan manajemen sistem informasi Nah ini pasti akan turulang kembali begitu kan Yang satunya begitu ngotot ya Yang jelas-jelas sudah kalau pakai sistem manual ya silahkan di sistem manual begitu kan Tapi kan seharusnya ada kesepakatan terlebih dahulu di situ begitu Diagram perolehan suara pilper di railcon ya Si rekap hilang sejak selasa Malam ya sekitar pukul 21 Komisi Pemilihan Umum KPU memberi penjelasan terkait hal tersebut Sebenarnya saya akses baru sekarang begitu kan ya Tapi nampaknya sudah banyak tanggapan sana sini yang hilang Ini mencurigakan sekali Mencurigakan sekali begitu kok tiba-tiba hilang Ada apa begitu kan ya Maka sampai kapanpun sampai kapanpun begitu kan Kalau kita amati betul wah ini ada apa begitu kan Ada tanda-tanda kecurigakan apa dan sebagainya begitu Jadi ya masyarakat dimanapun kita berada lihat saja ini Data-datanya lihat saja ini Banyak yang hilang di situ begitu Maka jalan satu-satunya bagi kami adalah Ya Hak anket tetap bergulir katanya begitu kan Hak anket tetap bergulir ya Lihat saja ini Angka-angkanya banyak sekali ya Pro dan kontra di situ begitu Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu beritanya seperti ini Ini agak menarik ya Kalau kita baca beritanya Ini ya salah satunya Saya kutip dari Gelora Diagram perolehan suara di serekap mendadak hilang Begini kata KPU Bahkan diagram hingga bagan perolehan suara Atau pemilihan presiden ya Atau pilek ya Atau apa namanya Di 2004 Dalam rilkon atau hitungan nyata sistem merangkapitulasi suara Mendadak hilang Kota Komisi Pemilihan Umum KPU RI Hidam Holik Mengatakan saat ini pihaknya hanya akan menampilkan bukti autentik Untuk hasil perolehan suara Dalam hal ini foto formulir model C1 Oke tidak menjadi masalah Ida menjelaskan fungsi utama serekap Untuk publik adalah menampilkan publik foto formulir model C Hasil perolehan untuk memberikan informasi yang akurat ya Publik dapat mengakses info ini di laman pemilu Coba kita cek ya di laman pemilu bagaimana Apakah tetap mereka cek Tetap kok tidak ada di situ begitu kan Ini tetap tidak ada di situ begitu Artinya apa? Artinya ya Bagaimana mungkin untuk bisa mengecek di situ begitu Formulir C1 hasil periode di setiap tempat penggunaan suara TPS adalah formulir yang dibacakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan PPK dalam Apa namanya Merekapitulasi ya Perolehan suara peserta Model C1 nantinya akan dimasukkan ke serekap untuk kemudian dipindai datanya Namun tak 1-2 kali serekap mengalami galat Ya sehingga mengakibatkan jumlah perolehan suara hasil pindai dan model C hasil jadi berbeda Data yang kurang akurat itu dinilai KPU memunculkan prasangka bi publik Maka dari itu KPU mengubah format dalam menampilkan hasil rekapitulasi Berdasarkan petawan sejak pukul 20.50 WIB ya diagram perolehan suara ya Pemilihan presiden yang biasanya ditampilkan di laman serekap menghilang Begitupun dengan kart hasil perolehan suara pemilu legislatif Ya bagaimana untuk bisa melihat ini semua begitu kan Ya tanda-tanda apa apakah ini ketidaksiapan dari seorang Apa namanya Dari seorang Apa namanya KPU begitu kan Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen Maka jalan satu-satunya ini bagaimana Solusinya bagaimana Kira-kira seperti itu begitu Ya kenapa Ya biar masyarakat bisa mengakses disitu begitu kan Ya bisa mengakses ini semua Maka wah ada perubahan lagi Perubahan lagi begitu kan Mungkin itu yang kami sampaikan Ya tonton-tonton channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menari dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe channel Hodari Podcast Rakyat ini Terima kasih telah menonton!